Selamat pagi guys, selamat beraktifitas dengan bahagia. Bagi saya bahagia itu bisa kerja di OKJEC. Di sini saya bisa punya banyak teman. Saya juga punya banyak beragam penumpang. Ada Mbak Parah yang berprofesi sebagai artis. Mbak Parah! Kalau Mbak Parah aku undang di acara pembukaan warungnya Mawar, mau enggak ya? Selain artis, ada juga penumpangku. Seorang penjual sayur yang bisa delivery. Canggih! Untung banget ya, Papi kenal sama Pak Somat, bisa delivery lagi. Udah gitu, Pi, sayurannya masih bagus-bagus. Seger! Yang penting, Mami udah enggak ngambur lagi. Papi ngantuk ya, tidur aja gitu duluan. Besokan kita mau ada hajat besar. Suami macam apa yang meninggalkan istrinya bekerja seorang diri? Gini, Mi. Kurang-kurang, miring. Ke kanan, kanan, kanan. Eh, stop, stop, stop. Op, op, op. Ya udah. Cukup ya? Ya. Rapi tak berangkat dulu. Sudah, enggak ada yang lupakan? Enggak, udah rapi. Astaga, Mami. Mami lupa. Boni belum mandi. Bener kok. Oke, Jack. Astaga, terlazim. Jangan kaget, dong. Dengan Mas Budi? Iya. Pasti mau ngisi acara ulang tahun, ya? Ya, iya, dong. Udah kayak begini tuh, beradut. Oke, 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 oke. Tapi kenapa pake bajunya dari rumah? Enggak di sana aja pas acara. Enggak sempet. Cukup tayani ya. Sengaja, ngasih tuh. Ngasih kejutan buat anak-anak. Supaya ada kaget. Hah, ada beradut naik ocek. Hahaha. Ada yang telepon komplain tentang gue gak? Yang komplain lewat telepon sih gak ada. Gak ada. Hah, alhamdulillah gak jadi dikomplain gue. Tapi yang komplain kesini sambil marah-marah di depan, mbak. Angguin. Hah? Di depan. Mas, gimana mas? Nyaman? Ya, lumayan. Meskipun saya dapet duduknya dikit. Iya, saya mundur lagi ya. Nah, pentingan nih. Bentar mas. Ada telepon. Aduh. Di motor, pake telepon. Iya, halo, halo. Iya. Waduh. Gimana tuh? Lah, kan janjinya berdua. Masa aku sendiri loh? Iya, wis, wis. Waduh. Pihak ini. Mas, bisa minta tolong gak? Kalau saya bisa, pasti saya tolong, mas. Tadi itu teman saya nelpon. Dia gak bisa ikut. Istrinya melahirkan. Mas, bisa bantu saya? Maksudnya jadi badut? Iya, mas. Wah, mas. Kalau jadi badut, saya belum tentu bisa, mas. Lagi pulang kan, saya cuma driver ojek. Saya juga harus menarik, mas. Tapi saya sudah janji. Datangnya berdua. Gimana kok masih, mas? Ya, bilang aja sama yang manggil, mas. Kalau temannya mas, istrinya lagi melahirkan. Gampang kan? Tapi saya gak bisa bohong loh. Badut itu juga manusia, mas. Bisa melahirkan. Dan juga bisa bohong. Mewakili ojekjek, kami mohon maaf kepada Bapak yang mengalami ketidaknyamanan selagi menggunakan layanan kami. Untuk kedepannya kami akan berjanji selalu memperbaiki kinerja kami, Pak. Gak bisa gitu, Mbak. Gara-gara driver ojekjek telat ngantar bahan presentasi saya, saya jadi gagal ikut promosi naik jabatan. Saya minta maaf, Pak. Kemarin itu saya bener-bener harus nganterin nenek-nenek dulu, Pak. Soalnya, kasian. Beneran, Pak. Saya gak bohong deh, Pak. Swear. Udah, gak usah banyak alasan, kamu. Tunggu, Mbak, Tunggu, Mbak. Saya minta ganti rugi secara materi. Hah? Seratus juta. Seratus juta? Tapi, itu tidak ada di peraturan kami, Pak. Baik. Kalau Mbak gak mau ganti, saya bakal bawa masalah ini ke media. Oke, kalau Bapak anggap itu perlu. Pak, gimana, Mbak? Udah, tenang aja. Aduh, sampai. Berapa mas ongkosnya? Semuanya jadi 30 ribu, mas. Sebentar, mas. 30 ribu. Gak jadi, mas. Anterin saya pulang lagi-lagi, ya. Waduh, gak bisa, mas. Kecuali masnya udah order lagi. Ya, kayak gitu, mas. Saya takut, mas. Kenapa, mas? Emang pestanya di-cancel? Bukan di-cancel, bukan batal, mas. Tapi, saya takut. Takut kenapa? Ya, yang punyanya marah-marah. Orang misalnya dua, yang datang satu. Saya mau pulang juga takut, mas. Takut kenapa lagi, mas? Saya dua pulang belum bayar kontrakan. Fokus pada kebaikan yang bisa dilakukan. Yaudah, mas. Saya mau bantuin mas jadi badut. Bener, mas. Mas mau jadi badut? Aduh, makasih, mas. Ya, wis. Kalau begitu, yuk, kita ganti baju. Yaudah, tapi saya gak mau diputi-putiin, ya. Soalnya, ngapusnya pasti ribet. Halah. Teres, mas. Yes.